selamat menikmati Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang kami terima tiap-tiap hari Tuhan, terima kasih Bapak Saat ini Tuhan kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Kami mau buka hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu Bapak Kami serahkan Tuhan malam hari ini ke dalam tangan-Mu, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amen I raise my soul on Jesus When the mountains change I put my trust in Jesus From all my life away And when my soul is lost and seen He will be my soul He will be my soul My feet can be Christ the Lord This grand, His holy God His love is like a mighty ocean His love for me will never stop Oh, His love for me will never stop Oh, His love is like a mighty ocean His love for me His love for me will never stop Oh, His love is strong enough to get in me Through it all by the grace of God You are the passion You are the passion of my life Lord Jesus Lord Jesus You are the passion You are the passion You are the passion Our passion Your passion You are the passion I need love to go Terima kasih telah menonton 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 Sebelum Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Selamat menonton Terima kasih telah menonton Salam keraja Terima kasih telah menonton Dan Yang mempunyai Dalam tubuh Terima kasih Atas ikan Berkuasa Inggrisnya Sesuai menonton serupa dan Terima kasih telah menonton Tuhan Tentu 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 Nah, Adam, manusia pertama dan Hawa, gagal menuruti atau melakukan perintah Tuhan. Sejak kapan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Yaitu sejak mendengar suara yang lain selain dari suara Tuhan. Oleh sebab itu, saya mau katakan, hati-hati, apa yang kamu dengar, siapa yang kita dengar, sebab itu akan membawa kematian dan kehidupan. Saya katakan sekali lagi, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ketika ia mendengar suara lain selain suara Tuhan. Sebab itu, saya mau katakan, hati-hati dalam kita mendengar, siapa yang kita dengar, apa yang kita dengar, karena akan membawa kematian dan kehidupan. Ketika Hawa dan Adam memberi kesempatan dirinya untuk mendengar suara si ular yang cerdik itu, maka dia tidak mendengar suara Tuhan. Kita baca dalam kejadian 3, ayat 1. Dikatakan demikian, Ada pun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Nah, ular itu berkata kepada perempuan itu, Tentulah ala berfirman. Benar, perhatikan. Ini kata ular. Semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya. Perhatikan. Jangan kamu makan buahnya. Padahal Tuhan bilang, Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Iblis. Punya cara kerja memutarbalikan Firman Tuhan Atau Hoax Separuh benar, Separuh salah, Atau copy paste Dari firman Tuhan. Sebab itu, hati-hati Apa yang kau dengar Dan siapa yang kau dengar. Nah, Ular atau iblis itu terdik dan bisa memakai firman Tuhan dengan cara memutarbalikan hoax atau copy paste Ketika kita mulai mendengar suara lain selain Tuhan, maka akan timbul keraguan, ketakutan, atau dengan mencoba cara jalan sendiri. Hawa ragu akan firman, takut ketika mendengar bukan suara Tuhan, atau bahkan mendengar langkah Tuhan. Hawa sudah takut, Adam sudah takut ketika mendengar suara langkah Tuhan saja. Ketika kita memberi kesempatan, ketika kita memberi kesempatan mendengar selain firman Tuhan, selain suara Tuhan, maka pada saat itu ditangkap oleh pikiran kita, oleh jiwa kita. Sehingga kita menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi ragu, menjadi bingung, dan mungkin juga menjadi frustasi. Saudara, saya mau katakan, setiap kesalahan selalu dimulai dengan suatu kesalahan, dan diikuti dengan kesalahan lainnya. Sehingga siasat dan tipu muslihat iblis masuk dan menguasai hidup kita, dan menjauh dari kerendak Tuhan. Nah, saya mau katakan, buah pengetahuan yang baik dan jahat, itu adalah satu paket. Jadi ketika Adam dan Hawa mengambil buah pengetahuan yang baik, maka yang jahat pun sudah termasuk. Karena satu paket, nggak bisa dipisahkan. Buah baik dan jahat, itu satu paket, saudara. Jadi hati-hati, ketika kita melakukan sesuatu, lihat, itu mungkin satu paket. Semua itu hanya dengar suara Tuhan. Amin? Amin. Buah, kenapa? Buah pengetahuan yang baik dan jahat dan surat paket, ketika Hawa melihat buah itu baik, sedap dilihat, dan menarik hati, ketika diambil dan dinikmati, maka yang jahat juga sudah menjadi bagiannya. Saya mau katakan, Adam pertama, sebagai manusia pertama, sudah gagartan. Tapi Tuhan masih merindukan agar manusia menuruti atau perintah atau kendak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan masih berbicara kepada kain. Bahkan memperingatkan kain agar menguasai dirinya sebelum membunuh Habel. Itu ada di dalam kejadian 4, ayat 6-8. Mungkin mam bisa untuk baca dalam kejadian 4, ayat 6-8. Kejadian 4, ayat 6-8. Terima Tuhan kepada kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Katakan mukamu tidak akan berseru jika engkau berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa sudah mengintip. Tidak sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa, Tuhan. Kata kain kepada Habel, adiknya. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Perhatikan, kain mengabaikan peringatan Tuhan. Ketika dia melihat persembahan adiknya Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan dia tidak, maka dikatakan bahwa apa? Dia mulai panas hatinya. Dan Tuhan tahu, Tuhan teringatkan bahwa hati-hati, katanya, sebab dosa sudah mengintip. Tapi kain mengabaikan peringatan Tuhan. Nah, setelah kain jatuh tidak mendengar suara Tuhan, hingga sampai zamannya Nuh, Tuhan masih suka memperingati akan kejahatan manusia, sehingga dimusnahkan dengan air bah. Tapi, tetap setelah Nuh dibulihkan hanya keluarga Nuh, tetap kejahatan semakin bertambah-tambah. Tapi Tuhan masih suka untuk berkomunikasi dengan manusia. Sebabnya Tuhan mengirim para nabinya, hingga sampai untuk berbicara kepada umatnya, hingga sampai Nabi Malayaki. Tapi terus kejahatan bertambah. Kenapa? Karena rohnya Adam yang pertama, yang serupa dengan gambar Allah, itu sudah mati. Terputus hubungan dengan Tuhan. Nah, hingga sampai zaman Malayaki. Kita tahu bahwa kemudian Tuhan tidak berbicara lagi kepada umat manusia, hingga sampai kurang lebih 400 tahun. Nah, roh manusia yang original, sudah tidak original lagi. Tercemar oleh dosa. Saya ada satu ilustrasi. Ketika rohnya Adam diberikan sama Tuhan, dia putih, clean, clear, sama pure. Dia hanya diminta untuk mendengar suara Tuhan. Hanya mendengar perintah Tuhan. Tetapi ketika dia mencoba mendengar suara lain, maka rohnya seperti demikian. Tercemar. Yang putih, sudah bercampur, tidak putih lagi. Tidak ada cara lain untuk bisa membersihkan yang tadi putih, clean, clear. Tidak ada cara lain. Satu hati jalan apa? Satu hati jalan bagaimana? Dibuang. Dibuang. Hanya dibuang. Karena sudah tidak berguna lagi. Sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Air putih yang tercemar, roh kita yang tercemar, tidak ada cara lain. Selain dibuang. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia mencoba untuk menutupi dosa itu. Dengan cara apa? Menutupi aibnya. Dengan mengambil dari daun pohon ara untuk membuat cawak. Ingat. Membuat cawak. Itu pun yang dilakukan oleh manusia saat ini. Manusia mencoba. Kita mencoba untuk menutupi aib kita. Untuk menutupi dosa kita. Dengan cara apa? Berbuat baik. Berbuat amal. Saya tidak menyalahkan untuk berbuat baik. Saya tidak menyalahkan untuk berbuat amal. Tetapi apa motif berbuat amal? Apa motif daripada kita berbuat itu semua? Agar kita kelihatan baik? Agar kita kelihatan benar di depan Tuhan? Belum tentu saya mau katakan. Sebab tetap roh yang sudah mati itu di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hukuman dosa adalah maut. Itu sudah dibuang. Nah oleh sebab Adam pertama manusia pertama gagal Maka Yesus sebagai Adam terakhir manusia kedua menjadi peganti menjadi model menjadi cetakan baru atau blueprintnya Tuhan buat kita saat ini. Itu terambil dalam 1 Korintus 15 ayat 43 sampai 47 coba ma'am tolong bantu baca ma'am 1 Korintus 15 ayat 43 sampai 47 ditaburkan dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan ditaburkan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan yang ditaburkan adalah tubuh alamnya yang dibangkitkan adalah tubuh rohania Jika ada tubuh alamnya maka ada pula tubuh rohania Seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi mahluk yang hidup tetapi yang akhir menjadi roh yang menghidupkan Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania tetapi yang alamnya kemudian barulah datang yang rohania Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasman Manusia kedua berasal dari sorga Mahluk-mahluk alamnya sama dengan dia yang berasal dari debu tanah dan mahluk-mahluk sorga sama dengan dia yang berasal dari sorga Yes Thank you mom Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani Manusia kedua itu Yesus berasal dari sorga Tetapi Yesus yang dari sorga yaitu firman yang menjadi manusia Terlebih dalam Yohanan 1-14 Firman itu telah menjadi manusia dan dia menandara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran penuh kasih karunia dan kebenaran Nah melalui Yesus maka kasih dan keadilan Tuhan itu teraksana secara bersamaan karena kita tahu bahwa sebab upah dosa adalah penghukuman atau maut itu sebabnya dalam Galatia 3 ayat 13 berbunyi demikian Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk kata kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib Nah maka Yesus menjadi perdamaian antara manusia berdosa dengan Tuhan dan bahkan ini terjadi yang namanya order of Melchisedek atau peraturan Melchisedek dimana Yesus sebagai imam besar Melchisedek dalam Ibrani 6 ayat 20 saya bacakan Ibrani 6 ayat 20 dimana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melchisedek menjadi imam besar sampai selama alamannya Ya Yesus menjadi imam besar itu menurut peraturan Melchisedek tubuh dan jiwanya Yesus sudah teruji ketika di atas kai salib dengan berkata sudah selesai Yesus sebagai Adam terakhir tidak seperti Adam pertama yang jatuh dalam dosa mempunyai sin nature dan sin habit tidak hidup dalam daging melainkan hidup dalam roh jadi tubuhnya sudah teruji bahwa dia adalah manusia sejati karena dia bisa lapar jiwanya sudah teruji ketika dia diolok dihinat dikucilkan tidak dianggap dia tetap tidak berdosa dan bahkan rohnya rohnya juga sempurna karena tidak mengandung darah kenajisan itu sebabnya ketika dia melakukan tugas the order of Melkisedek menghadap Bapaknya mempersembahkan darahnya yang suci sebagai persembahan perdamaian disitulah terjadi the order of Melkisedek Allah Bapak menerima persembahan itu sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Yohanes 20 itu terjadi ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya kepada perempuan pertama kepada Maria ada satu perbedaan ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Yesus berkata bahwa jangan sentuh tubuhku karena aku belum menghadap kepada Bapak yaitu Bapakmu kepada Allah ku dan Allahmu dia menghadap Bapak mempersembahkan darahnya dan kemudian setelah di pasal yang sama dalam Yohanes 20 Yesus kembali menemui murid-muridnya diantaranya diantaranya ada Thomas yang kita tahu yang tidak percaya tapi pada saat itu Yesus bilang sentuhlah pegang tanganku dan lamungku inilah aku Yesus yang mati di atas kali salin ada satu perbedaan ada satu kejadian yang berbeda antara Maria dan Thomas apakah Tuhan bimbang tidak tapi ada satu rahasia dimana keimaman Melchizedek terjadi the order of Melchizedek terjadi Yesus sebagai imam imam besar terjadi itu sebabnya roh dia sudah teruji sudah dianggap pes dan kalau perhatikan dalam kejadian 20-27 maka boleh bisa dibaca sebentar kejadian Yohanes amin ya sorry Yohanes 20 ayat 22 Yohanes 20 ayat 22 dan sesudah berkata demikian ia menghembusi mereka Yesus menghembusi mereka dan berkata terimalah roh kudus Yesus menghembusi murid-muridnya artinya apa Yesus menghembusi rohnya itu roh kristus bukan roh kudus tapi roh kristus so itu kita yang kedua yaitu hal yang mau saya sampaikan itu hal yang tidak pernah dibahas yaitu mengenai roh kristus nah pada waktu kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat dan percaya dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 pada waktu sama halnya seperti Yesus menghembusi murid-muridnya dengan rohnya sehingga Roma 10 10 ayat 9 sampai 10 sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah memankitkan dia dari antara orang mati maka kamu akan diselamatkan karena dengan hati orang percaya dan ditemankan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan dengan demikian roh kita yang tadinya mempunyai sin nature dan sin habits mati bersama dengan bersama-sama dengan kematian Kristus sehingga manusia roh kita yang sudah mati menerima kehidupan tetapi tidak cukup sampai disitu pada waktu kita menerima Yesus dan berkata bahwa aku percaya dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja maka pada saat itulah terjadi perpindahan terjadi satu benih DNA-nya Yesus yaitu Kristus ke dalam roh kita terjadi dalam 1 Korintus 15 yang 45 tadi yang dikatakan bahwa seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi mahluk yang hidup tetapi Adam yang akhir yaitu Yesus menjadi roh yang menghidupkan dalam Roma 8 ayat 9 dikatakan dalam Roma 8 ayat 9 bisa membaca Roma 8 ayat 9 tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh jika memang roh ala diam di dalam kamu tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus dia bukan milik Kristus tetapi kamu tidak hidup dalam daging nah pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita sebenarnya pada saat itu kita diberikan benih atau dienitnya dari Kristus tetapi kita tahu bahwa iblis tidak suka kalau itu terjadi kenapa karena sesuai dengan Roma 8 ayat 9 dikatakan tetapi ayat yang kebenya tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus ia bukan milik Kristus ini hal yang belum yang tidak pernah mungkin disampaikan di depan mimbar bahwa jika kita tidak memiliki roh Kristus ia bukan milik Kristus amin kalau tidak memiliki roh Kristus ini bukan kata-kata saya tetapi firman Tuhan saya katakan jika kita tidak memiliki roh Kristus ia bukan milik Kristus ini adalah suatu rahasia yang besar yang iblis tidak suka karena kalau kita menyadari bahwa kita milik Kristus kita seperti Kristus hey iblis sudah tidak ada apa-apanya iblis sudah mencoba Tuhan bukan memutar balikan karena dia tahu bahwa Yesus tahu firman Tuhan tidak pakai hoax tetapi dari copy paste di dalam matus 4 ketika Yesus diberikan apa diberikan suatu percobaan iblis meng copy paste dari kitab masmur tapi Tuhan Yesus menjawab dengan firman kenapa karena dia firman karena dia firman sebab itu saya mau katakan isi penuhi hidup kita yang sesungguhnya adalah manusia roh dengan firman Tuhan dengan firman Kristus ada amin saya mau katakan dalam Galatia sebenarnya dalam Galatia 2 ayat 20 ini Paulus berkata bahwa namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup merahinkan Kristus yang hidup di dalam aku Christ in me Christ in us dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasih aku dan menyerahkan dirinya untuk aku saya mau katakan inti katakan saya mau katakan bilang saya mau katakan katakan apa tahu kan saya mau katakan inti daripada kekristenan adalah Kristus di dalam kita apa Kristus dalam kita dan kita di dalam Kristus dan kita dalam Kristus roh Kristus DETN Kristus ada di dalam roh kita nah katakan nah nah bila kita masih punya kedagingan gelisah khawatir jatuh bangun dalam dosa hari Senin sampai Sabtu berbuat dosa minggu minta ampun sama Tuhan berarti roh Kristus dalam kita belum dewasa jiwa kita belum ditransformasi dan belum mempunyai Krist nature atau pikiran Kristus bagaimana kita bisa menerima firman Tuhan dengan pikiran yang sin habit sin nature kita gak bisa sebab itu kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia roh kita harus menyadari bahwa kita manusia roh bukan saja manusia roh yang rohnya Adam yang dahulu tetapi roh Kristus roh yang sudah teruji yang sudah dimurnikan yang sudah benar-benar pes dari semua cobaan dari semua tantangan dalam hidupnya nah itu sebabnya kalau kita berusaha dengan pikiran kita dan kekuatan kita men gak akan bisa kita sebagai manusia menghadapi hidup ini tapi kalau kita menyadari bahwa ada roh Kristus yang sudah menjadi DNA kita dan dikuatkan oleh firman Tuhan dengan bantuan roh kudus maka roh Kristus itu menjadi dewasa dan menjadi kuat maka saya yakin dan saya jamin kita tidak akan mungkin jatuh lagi jatuh bangun jatuh bangun seperti roh kosong tidak akan mungkin karena ada roh Kristus menyadari bahwa roh Kristus ada dalamku nah coba baca dalam 1 korintus 2 ayat 12 sampai 16 16 1 korintus 2 ayat 12 sampai 16 kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah karena kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita dan karena kami menafsukan hal-hal roh kepada mereka yang mempunyai roh kami berkata-kata tentang karunia karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh tetapi manusia tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah karena hal itu baginya dalam suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dimilai secara rohani tetapi manusia roh menilai segala sesuatu tetapi ia sendiri tidak dimilai oleh orang lain sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia tetapi kami memiliki pikiran Kristus amin memiliki pikiran Kristus bagaimana mungkin kita bisa mengerti tentang kenak Tuhan mengetahui pikiran Tuhan apa maunya Tuhan kalau kita tidak mempunyai pikiran Kristus bagaimana kita bisa mempunyai pikiran Kristus kalau kita tidak sama seperti Kristus mempunyai DNA yang selalu ingin melakukan kendak Tuhan ingat katakan ingat jangan sampai lupa berarti kalau ingat ingat kita adalah manusia roh yang mempunyai jiwa dan tinggal dalam tubuh kita adalah manusia roh yang mempunyai jiwa dan tinggal dalam tubuh agar roh Kristus yang di dalam kita menjadi dewasa dan kuat hanya dibentuk oleh pendengaran akan firman Kristus itu terambil dalam Roma 10 ayat 17 jadi iman timur dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus yang disampaikan oleh orangnya Tuhan atau Bapak Rohani kita serta di rumahnya Tuhan nah dengan jiwa yang sudah ditransform maka pergumulan kita tidak berputar jatuh bangun dalam dosa lagi tapi sudah menemukan destiny yaitu apa sama seperti Kristus yang kesukaannya melakukan kenak Bapak dan kita mempunyai Chris Habit amin 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 nah coba baca dalam 114 ayat 34 di hal ayat 34 kata Yesus kepada mereka makananku yang melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan makananku bukannya babi hong lagi makananku bukannya makanan enak lagi tetapi melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya kesukaannya kalau yang samanya soal makanan tidak ada satu orang pun yang tidak suka makan apalagi saya saya suka makan sebelum saya tadi disini beribadah saya makan dulu di restoran sama dengan teman-teman nah makananku adalah melakukan kenak Tuhan kalau kita punya roh Kristus maka kita punya rasa lapar itu apa melakukan kenak Tuhan kenak Tuhan itu bukannya sulit dulu saya belum saya mengerti tentang kebenaran ini sulit untuk mengerti kenak Tuhan apa sih kenak Tuhan tetapi ketika saya menyadari bahwa ada roh Kristus dalam saya maka kesukaan saya adalah melakukan firman Tuhan bagaimana cara untuk melakukan firman Tuhan kalau tidak mendengar nah tidak bisa katanya hanya apa mendengar mendengar dan mendengar mendengar siapa ingat tidak semua kotbah itu menyampaikan firman kebenaran kenapa saya katakan gini tidak semua kotbah yang mengutip ayat-ayat Alkitab itu membangun roh kita itu sebabnya kita harus menguji roh bagaimana cara mengujinya caranya kalau firman itu membangun roh kita dan kita menerimanya dengan yes dan amin roh itu masuk ke dalam roh kita maka roh kita menjadi kuat dan dewasa itulah namanya spirit of truth bukannya spirit of error nah yohannes 6 ayat 38 dia kata bahwa sebab aku telah turun dari sorga bukan melakukan kendaku tetapi untuk melakukan kendak dia sama halnya ketika kita sudah menerima roh kristus maka kita melakukan kendak bapak itu apa melakukan kendak bapak karena kita menjadi seperti kristus nah saya lanjutkan yohannes 6 ayat 38 sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kendaku tetapi untuk melakukan kendak dia yang telah mengutus aku kita tidak melakukan kendak bapak karena kita tidak mengerti katakan kita tidak mengerti kita hanya mendengar noise bukan voice karena kita tidak mengerti kita hanya mendengar noise tau noise suaranya static cuma gak jelas noise kalau kita mendengar voice kalau saya bilang ke anak saya cak tolong ambilkan dia diminum jelas kan voice tapi kalau saya bilang cak gak jelas itu noise nah sebab itu hati-hati apa yang kita dengar siapa yang kita dengar karena kalau cuma noise kita tidak akan mengerti untuk melakukan kendak Tuhan kenapa coba baca dalam yohannes 8 ayat 43 ini rahasianya kenapa kita tidak mengerti suara Tuhan kenapa kita tidak bisa mengerti kendak Tuhan yohannes 8 ayat 43 apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku kenapa tidak mengerti bahasanya Tuhan sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku nah apa katanya nah sebab apa kamu tidak dapat menangkap firmanku tidak menangkap firmanku makanya kamu tidak mengerti kamu tidak menangkap firmanku makanya kita tidak mengerti bagaimana kita mau bisa melakukan kenak Tuhan kalau kita tidak mengerti betul kalau kita tidak mengerti bagaimana kita mau melakukan kenak Tuhan kita mendengar firman Tuhan tapi gak ngerti Tetap aja membuat dosa Di belanjangan berdosa Jangan harus bertobat Tetap aja Membuat dosa Berarti kan tidak mengerti Bagaimana membelakai kenak Tuhan Coba baca dalam Ada beberapa ini Bagus sekali Dalam EMPC, NLT, TPT Nama NISB Coba mam Baca dalam EMPC first John 843 Ini bagus sekali Mengapa kita tidak melakukan kenak Tuhan Mengapa kita tidak mengerti Bahasanya Tuhan Sebab kita tidak menangkap Firman Tuhan Kenapa tidak mengerti Firman Tuhan Karena Orang yang menyampaikannya Tidak jelas Orang yang menyampaikannya Tidak tahu Mungkin Dia menyampaikan Karena tugas Karena punya kepentingan Motif tertentu Sebab itu Di dalam aliansi ini Kita punya standar Clean Clear Dan pure Dalam hal marriage Money Moral And motive Jadi jelas Clear Kalau saya minum Clear Jelas Saya minum Ya Dalam Yohannes 4 843 Dalam apa EMPC 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 Kenapa Anda Misunderstand Apa yang saya katakan Misunderstand Apa yang saya katakan Terus Terus Dikatakan bahwa You cannot bear to listen to my message Kita tidak bisa menangkap Pesannya Tuhan Karena apa Karena kuping kita Ditutupin Untuk pendengaran Akan Tuhan Pengajaran akan Firman Tuhan Kita tutup Kita selalu Mencari Firman Tuhan Yang mengenakan Pelinga kita Betul Yang berkat Diberkati Yang enak Kuping kita Yes Kalau Kalau dengar Firman Tuhan Kamu diberkati Yes Tanpa disuruh Langsung yes Tapi kalau dibilang Bertobat Kita tutup Daktuk kuping kita Supaya tidak melakukannya Betul Tapi tidak yang disini Saya rasa Apalagi yang mendengar Kalau belum Bertobat Oke Dalam NLT-nya Coba NLT 2843 Tadi Compare-nya Langsung Ya Nation TPT Boleh Ya Passions Translation Why Don't You Understand What I Say You Don't Understand Because Your Hearts Are Close To My Message You Don't Understand What I Say Because You Don't Understand Because You Are Your Heart Are Close To My Message Kita Menutup Hati Kita Untuk Mendengar Firman Tuhan Dalam Bahasa NNSB Ma'am Nanti Boleh NLT-nya Ma'am Itu Bagus Why do you not Understand What I'm Saying It is Because You Can Listen To My Word Yeah Why do you Not Understand What I Am Saying It is Because You Can Hear My Word Kita Hanya Mendengar Noise Sehingga Kita Tidak Bisa Mengerti You Can Hear My Word Kenapa Kita Tidak Bisa Mendengar Suara Tuhan Karena Coping Kita Masih Banyak Noise So Itu Kita Harus Hidup Clean Clear Dan Pure Supaya Bisa Jelas Mendengar Suara Tuhan NLT-nya Ma'am Ya Tidak Tidak Bahkan Kita Sama Sekali Tidak Bisa Mendengar Tuhan Bagaimana Kita Bisa Melakukan Tuhan Kalau Kita Tidak Mengerti Makanya Saya Saya Tutup Di dalam Markus 7 Ayat 16 Boleh Bacakan Markus 7 Ayat 16 Dan Saya Rasa Kita Semua Bisa Mendengar Amin Amin Not Only Hear But Listen Not Only Hear But Listen Jangan Cuma Dengar Sekilas Saja Sekelewat Sekelewat Saja Tapi Listen Perhatikan Firman Tuhan Amin Saya Katakan Ini Adalah Unusual Church Gereja Yang Tak Lazim Kita Manusia Roh Mempunyai Jiwa Tinggal Dalam Tubuh Roh Kita Sebelum Mengenal Tuhan Sebelum Mengenal Yesus Roh Kita Masih Punya Sin Habit Masih Punya Sin Nature Tetapi Ketika Kita Mengenal Yesus Percaya Pada Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kita Maka Sebenarnya Pada Saat Itu Kita Lahir Baru Artinya Apa Kita Mempunyai Kehidupan Yang Baru Punya Benih Yang Baru Punya DNA Yang Baru Yaitu Apa Roh Kristus Nah Ini Yang Saya Mau Sampaikan Ini Yang Mungkin Tidak Pernah Didengar Tidak Pernah Disampaikan Bahwa Manusia Rohnya Yang sudah Percaya Yesus Sebagai Tuhan Juru Juru Selamat Dia Dia Mempunyai Roh Kristus Dalamnya Sehingga Pada Saat Dia Mempunyai Roh Kristus Dalam Roh Tugasnya Hanya Mendengar Mendengar Dan Mendengar Ferman Kristus Pada Saat Mendengar Katakan Yes Dan Amin Amin Katakan Apa Katakan Yes Dan Amin Pada Saat Yes Dan Amin Maka Firman Itu Masuk Pada Saat Mendengar Firman Tuhan Jangan Benar Gak Betul Gak Kayaknya Sulit Kayak Gak Bisa Itu Kepikiran Atau Kita Mendengar Firman Tuhan Coba Yes Kalau Berkat Masuk Kepikiran Tapi Yang penting Kita Memberi Makan Roh Kita Roh Kita Roh Kristus Yang Dalam Kita Menjadi Besaran Dewasa Pada Saat Roh Kita Besaran Dewasa Maka Dia Akan Mentransform Roh Apa Jiwa Kita Dan Tubuh Tinggal Ikut Gak Punya Kedagingan Lagi Itu Sebabnya Jangan Mencoba Untuk Kita Menerima Firman Tuhan Dengan Jiwa Kita Dengan Pikiran Kita Tapi Kita Harus Terima Dengan Roh Kita Sehingga Roh Kita Menjadi Dewasa Jiwa Kita Ditransform Nah Sebabnya Dikatakan bahwa Barang siapa Berteringat untuk mendengar Hendaklah ia mendengar Itu pula yang disampaikan Dalam perlihatan Yohanes Kepada Kepada Tujuh Jemaat Di Wahyu Dikat Amba Barang siapa Mendengarnya Hendaklah mendengar Apa yang dikatakan oleh Roh Saya mau katakan Oleh sebab itu Oleh sebab itu Katakan Oleh sebab itu Agar Pendengaran kita Jelas Apa Agar Pendengaran kita Jelas Kita harus hidup Clean Clear Dan pure Kita harus apa Kita harus hidup Clean Clear Dan pure Iya Sehingga Kita bisa mendengar Voice Bukan noise Dan saya berdoa Ia kita sadar Menyadari Punya awareness Bahwa kita manusia Roh Ada roh Kristus Sehingga dengan demikian Dikatakan dalam Apa mam Bahwa roh yang ada Dalamku Dimana Roh yang ada Dalamku Roh siapa Roh Kristus Bila roh Kristus Ada dalam kita Itu adalah Lebih besar Daripada Roh yang ada Di dunia ini Sehingga dengan Jakaria 4.6 Dikatakan bahwa Bukan untuk oleh Kuat Bukan oleh gagah Tapi oleh rohmu Ya Tuhan Kita dapat melakukan Segala perkara Dimana mam Sudah ketemu Kalau gak ada Nanti biarin Mereka cari sendiri mam Ya PR cari sendiri Bahwa roh Yang ada dalamku Itu lebih besar Daripada roh Yang ada di dunia ini Kalau roh kita Lebih besar Daripada yang di dunia Men Apalagi yang mau takutin Mau apalagi Yang dikhawatirkan Mau apalagi yang diragukan Roh kita Roh Tuhan Roh Kristus Ada dalam kita Itu roh yang lebih besar Di dunia ini Walaupun tantangan kita besar Walaupun masalah kita besar Jika kita menyadari Bahwa roh kita Ada roh Kristus Kita beri makan Dengan firman Tuhan Dengan firman Kristus Bertumum menjadi kuat Dan dewasa Tidak ada lagi Dosa yang jatuh bangun Tidak ada lagi Kekuatiran Tidak ada lagi Ragu-ragu Tidak ada lagi Kebingungan Tidak ada lagi Pusing kepalanya Tidak ada lagi Migren Katakan amin Amin Karena kita Punya pikiran Kristus Amin Amin Yuk Saya mau berdoa Bapak kami yang surga Terima kasih Tuhan Untuk waktu yang indah ini Tuhan memberkati Setiap yang Mendengar Melihat channel ini Ya Bapak Biar kami semua Menyadari bahwa Kita adalah manusia roh Yang mempunyai jiwa Yang tinggal dalam tubuh Tetapi kami percaya pada Yesus sebagai Tuhan Yang juru selamat kami Dan kami memiliki Roh Kristus Roh yang sudah teruji Roh yang benar-benar Sudah dites Oleh keadaan dunia ini Sehingga kami Boleh mampu Dengan mendewasakan Roh Kristus Dengan firmanmu Dengan yes dan amin Yes dan amin Maka dengan segala Sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami Kemampuan itu Dengan roh Kristus itu Kami mampu Menghadapi segalanya Bapak Apapun keadaan kita Apapun segala masalah kita Tuhan bersama dengan kita Tuhan di dalam kita Akan menjadi mampu Memampukan segala sesuatunya Tuhan memampukan Segala keadaan kita Walaupun mungkin Segala keadaan tubuh kita Menjadi lemah Tetapi roh Kristus yang ada dalam kita Mendewasakan Memberikan kekuatan Kita memampu Menanggung segala sesuatu Dan bahkan Tuhan berkata bahwa Aku bersama-sama dengan engkau Menjadi rekan kerja Aku memberikan Suatu kebaikan Untuk kemuliaan Nama Tuhan Biara Terimalah Terimalah Kebenaran ini Bahwa roh Kristus Ada dalam kita Dan terus Makan firman Tuhan Makan firman Tuhan Makan firman Tuhan Dari Orangnya Tuhan Di rumahnya Tuhan Roh kebenaran Firman Tuhan Firman kebenaran itu Makan hidup kita Menjadi benar Pada saat kita Hidup kita menjadi terang Kita gak perlu lagi Berjuang Untuk mengalahkan kegelapan So pada saat kita Diterangi oleh Firman Tuhan Dalam Masmur 119 Ayat 25 Firmanmu adalah Perita bagi aku Yang minggu lalu Saya sampaikan Firmanmu Perita bagi aku Dan terang Bagi jalanku Makan hidup kita Menjadi terang Hidup kita menjadi terang Pada saat terang Itu datang Pada saat kita Menjadi terang Maka otomatis Semua kegelapan Semua dosa-dosa Akan tersingkir Dan kita tidak perlu Berjuang lagi Karena roh Kristus itu Roh yang sudah teruji Dalam kita Kita sudah mematikan Kedaringan kita Kita terus Menuju Kepada destininya Tuhan Kita terus Menuju Untuk melakukan Kendaknya Tuhan Melakukan Kendak Bapak Tujuan kita Bukannya hanya surga Tujuan kita Bukan di surga Tetapi menjadikan Your kingdom come You will be done Hidup kita yang sekarang ini Adalah kehidupan Seperti di surga Kalau kita sudah surga Men Itu sudah Bukannya waktunya lagi Untuk diadili Bukan Kita menikmati Tapi kita bisa menikmati Kehidupan di surga Seperti Di bumi ini Seperti di surga Pada saat kita Mendewasakan Rohmat Kristus dalam kita Tuhan memberkati kita semua Dalam nama Yesus Amin 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 Amin